Wow bisa kalian lihat ya di sini sama persis ya seperti yang ada di PS2 mantap jiwa Bung Oke kita lihat karakter-karakter Oke kan kembali lagi di channel Master Jawera ini di kesempatan kali ini Master Jawera akan review game Android lagi yang pastinya seru banget untuk menemani waktu segang kalian kali ini yaitu game Senobu Basara 2 Herois untuk emulator VPS SPP Android Oke bagi kalian semua yang sudah penasaran seperti apa grafik dan gameplaynya tonton terus videonya sampai habis jangan kemana-mana dan sebelum melanjutkan videonya bagi kalian yang ingin request game silahkan tulis di kolom komentar di bawah dan jangan lupa terus dukung channel ini Master Jawera ID agar terus lalu update video game Android serulanya dari channel ini gratis dengan cara klik tombol subscribe like share dan comment dan bagi kalian semua yang belum mensubscribe nya tidak boleh menonton video ini emang apa sih nggak boleh sombong amat Oke jadi di kesempatan kali ini saya akan membagikan game Basara 2 Herois lagi tapi kali ini untuk emulator VPS SPP Android karena banyak sekali yang request game Basara 2 Herois untuk emulator VPS SPP ini jadi tenang saja untuk para pecinta emulator VPS SPP Android karena disini saya akan membagikan game Basara 2 Herois ini untuk kalian semua tapi ini sebenarnya game Basara 1 yang dimut menjadi game Basara 2 Herois dan untuk ukuran game Basara 2 Herois untuk emulator VPS SPP Android ini lumayan cukup besar yaitu 1,33 GB sebelum di ekstrak dan setelah di ekstrak menjadi 1,58 GB dengan ukuran file game yang segini pastinya grafik yang disajikan pada game ini sangat cukup memukau pokoknya game Basara 2 Herois untuk emulator VPS SPP Android ini sangat seru untuk dimainkan di HP Android kalian Oke tanpa bahasa-bahasa lagi langsung saja kita cicipin game nya kan let's go Oke bagi kalian semua yang ingin mencicipin game nya ya untuk link nya sudah saya sediakan di komentar cara pertama dan untuk cara pemasangan game nya ada di akhir video jadi tonton video ini sampai habis ya biar enggak salah paham Oke disini kita sudah masuk ke gameplaynya ya lihat uh Basara 2 Herois ini mantep ya bisa nggak bisa kalian mainkan di VPS SPP Android ya emulator Oke kita tunjukin dulu karakter karakter-karakternya ya Wow bisa kalian lihat ya di sini sama persis ya seperti yang ada di PS2 mantep jiwa bung Oke kita lihat karakter-karakternya dulu di sini lihat tuh bener-bener mirip ya yang ada di PS2 ya game Basara 2 Herois ini lihat karakter-karakternya juga sama persis wow cuman kita waktu merubah karakternya ada efek gelapnya ya kedip-kedip lihat Oke Oke ini hero favorit saya ya si ninja Oke disini kita pakai yang mana ya pakai hero yang pertama saja tadi dan ini game nya juga sangat lancar ya Coba ntar kita lihat saja di waktu kita pertarungnya Oke kita pakai yang ini saja nih Oke nice kita pilih new game kita pilih medium punya keren banget ini guys harus kalian coba pokoknya asya uh grafiknya juga sangat mantap ini ya Oke disini kita juga bisa merubah senjatanya ada di sini senjatanya juga sudah full semua ya Oke bisa kalian pilih sesuai selera kalian disini senjatanya keren-keren banget ya pokoknya disini sudah full semua ya full item full unlimited money punya full semuanya lah Oke disini kita pakai senjata yang ini sajalah ya dan disini kita temennya ganti juga senjatanya pakai yang mana ya Oke yang ini aja lah yang terakhir dan ini aksesorisnya ya bisa kalian lihat nih aksesoris tangannya juga sudah full semua ini kita pakai yang yang tiga aja dan ini yang pakai yang yang ketiga aja ya sama dan kita disini juga bisa ganti kostumnya juga ya uh kostumnya keren hitam wih ungu ya ini warnanya yang ini putih Oke keren hitam sih tapi ungu juga keren ini ungu cuman kita pilih hitam aja lah ya Oke nice dan temen kita juga harus ganti juga dong bajunya Oke uh putih uh ini hijau Oke kita pakai yang putih aja ya biar hitam putih Oke disini sudah selesai kita start aja ya langsung kita yes Oke nice uh mantap kita lawannya ini ya si anak kecil membawa palu nih kalau di mobile aja namanya Lolita dia ya enak kecil yang bawa palu Oke kita lihat dulu sini lihat grafiknya juga sangat banget ya mantap mantap banget ya keren banget nggak kalah sama yang ada di PS2 ya shit oke kita sudah masuk ke temblenya rang oke lihat uh ini juga lancar banget ya anjir oke kita pake abis disini apa namanya itu segitiganya ya gua yang jurus segit spesialnya itu cuman satu doang ya kalau di PS2 kan ada dua tuh ini segitiganya satu doang ya judulnya ini cuma dicidup doang oke 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 dan nanti kita cobain ultinya ya dan disini ultinya bukan pakai Oh ya kalau di PS2 kan pakai Oh tombol O doang langsung kita keluarin ultinya tapi disini kita harus tekan eh kotak sama segitiga ya secara bersamaan jadi harus gini nih nanti ya oke nanti kita gunain ultinya ya bahasa lawan ini nih pas lawan si Lolita ini nih kita hajar-lajar langsung disini anjir di balik kita disini tuh teman kita kita udah tidak undi ya disini ok kita ulti coba undi kata susah ya Oh kokta sudah jadi harus bersamaannya mencet tombolnya ya atau sisi lagi bener-bener harus bareng mencet tombolnya Oke kita menang di sini nggak ada apa-apanya ini Lolita keren kostumnya ya black black and white oke disini kita coba hero lainnya dan kita coba mode lain oke kita keluar saja langsung kita Pak mode kita coba mode challenge kita jajal hero-hero lainnya boleh tapi pilih yang ini ada 10.000 mana ya pilih yang mana nih heronya nih uh hero ini aja apa ya robot di lama nggak pakai robot nih saya nih Oke kita pakai yang robot aja di sini oke dan temennya dah yang kuning aja yang kuning yang ini ajalah oke siapa ya hero favorit kalian bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah hero favorit kalian siapa oke di sini juga senjata juga sudah full semua ya oke kita pilih yang ini aja ini global peta dunia ini senjatanya ini dan temen kita nih ini apa ini ayam goreng nih ya hahaha keren-keren ini senjatanya gua jadi bingung milihnya pilih yang mana ya oh ini aja udah ini aksesorisnya wuhh keren banget sayapnya ini aksesoris sayap kita yang pilih yang putih aja dan temen kita pilih yang pilih ini apa ini apanya yang berubah ini Oh sabuknya ini sabuknya yang berubah aksesoris sabuk dia kita yang pakai terakhir aja dan kostumnya kita ganti wuhh warnanya biru udah jelek wuhh ini aja nih merah nih keren nih oke dan gisi robot kita pakai yang tuh jelek nih uh hitam wih di kotak mana kau tadi kita pilih yang gold aja nih keren emas mantap oke kita start langsung yes oke di sini kita lawan siapa ini Oh lawannya kembarannya kita ini robot juga Oh ini segitiganya juga cuma nembak doang ya lebih diganti lagi jurus yang pakai segitiga itu loh kalau di PS2 kan ada dua tuh kalau di sini ada satu doang Hai nih cuman bisa nembak doang ya tuh anjir nih kalau malesnya pakai hero robot ini lama ini gerakannya keberatan badan kayaknya ini cuman kalau robot ini darahnya banyak ya panjang kuat Tuhan kurang lincah robot Udo 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 tembak ya ampun tembakannya ke ngabur loh woho Udo 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 Woy efect ketengang ya jod edang dikit lagi tuh kuat banget ayo hajar 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 Oke kita menang Oke lah ya sampai disini dulu gameplay dari besarnya Hero s untuk emulator di PSS pb ini langsung saja kita mati Oke sampai disini dulu video kali ini Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye bye